Welcome to Draw My Life Indonesia Sufe mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi gak subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya tombol yang merah itu Dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya Karena lonceng anda bahagia kami Hai guys Selamat datang di Melvin Game Kali ini saya mau review game RPG Buatan Nexon Company Dan nama gamenya lain LJN Dan tentunya masih sangat baru di playstore Dan oke guys Sekarang kita langsung saja review gameplaynya Oke guys Ini tampilan depannya Menu awalnya Dan disini juga bisa diedit team Dan hero Hero nya lumayan banyak Sampai 80 Sampai 80 hero Sampai 80 Sampai 80 Sampai 80 Sampai 80 Dan pengaturannya sangat sederhana Seperti ini Bisa juga Mabar sama temen Dan kita langsung saja ke adventure Ini sebelumnya sudah saya mainin Sampai 1 per 10 Di chapter 1 Dan sekarang Di chapter 1 Banding 7 Dan start Tim juga bisa di edit Maksimal 3 Dan bisa juga membuat tim kedua Dengan karakter berbeda kan Jika ingin memakai tim yang lain Kalau soal grafik Saya jamin Bagus Ini mode Full auto guys Jadi Buang jurus Atau Mukul Otomatis semua Tapi bisa juga kita bantu Kalau ada yang terbuka skillnya Ini skillnya Leora Dan ini Musuh yang nomor 7 Urus Terima kasih Terima kasih Dan Abang Terima kasih Relak Terima 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 Tidak Tidak Hai even great Uri sel-preit Oh ibu ya sudah clear Hai ini ada yang terbuka lagi essence feel the next dan geon Hai dan disini pengaturan kameranya ada tiga Ayo kita bisa sesuaikan mode kameranya kan yang ada di sudut kanan atas yang gambar-gambar rekor itu Hai pokoknya ini game masih sangat baru di investor guys baru beberapa hari juga rilis kalau ada book atau semacamnya ya wajar karena masih baru just wait a little longer I'm on my way nah disini kameranya bisa dirubah hai 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 ini kamera pertama agak tinggi hai 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 darpik sih kegeks ini musuh yang ke-8 kayaknya dan ini juga bisa di-previve atau di percepas permainannya tombolnya ada disitu juga di dekat full auto ini sih Viren ngapain lagi ini siapa nih halte this area is under the orders jurisdiction state your business keren guys tiga bintang lagi dan next level up nomor empat Ayo kita ke lobby lagi Hai dan ini upgrade-an karakter otomatis semua Hai pokoknya saya jamin kalian yang suka game RPG pasti suka dan ini disuruh ke tim-edit tim Hai formation efek Hai nincen-nincen hapli mau jadi ini bisa diatur yang karakter satu ateknya terus karakter kedua defense atau karakter ketiga atek juga atau HP gitu kan Hai bisa disesuaikan juga Hai sekarang ini ada hero masuk Hai ini sih Aisyah apa lagi nih bisa di-upgrade kayak gini Ayo kita langsung adventure lagi guys dan ini tinggal dua dua lagi misi kap terpertama permainannya sangat simpel buatan Nixon company kali ini tidak bikin bingung playernya atau pemainnya karena semua yang baru ini tuh dibuat secara otomatis semua sama anexion keren guys sekarang langsung musuhnya kayaknya belum satu kali titik baru musuh Mereka kecil ketiga ini musuhnya Senangnya tray menang lagi tinggal 11 chapter lagi baru masuk level kedua chapter 2 Hai ini game ini karakternya banyak sampai 80 karakter kalau enggak salah dan sekarang saya baru sekitar 13 karakter terbuka Hai pokoknya saya jamin Hai nggak bakalan kecewa sama game ini karena sangat bagus menyenangkan juga Hai grafik juga nyaman di mata dan tentunya ringan Hai nah ini kapter terakhir guys satu banding 10 malah dibunuh semuanya untuk tanya gimana sih memang yang rok merah itu karakter awalnya guys selain oke guys tinggal satu titik lagi baru bosnya huu huus mantep guys jurusnya banyak banget nih si viren ini bikin ngapain lagi oke guys ini musuhnya yang terakhir Hai chapter 1 ini silinnya wuhh keren guys oke guys chapter 1 sudah tuntas we survived by the skin of our teeth that ritual had been completed well let's just say that we kita skip aja guys there's no time to waste ya di sini kita kembali dulu di home Apakah sudah terbuka chapter 2 ya guys sudah terbuka chapter 2 nya Open dia dan yang di sudut kiri bawah ini levelnya sampai very hard dan ini hero nya itu sampai 80 disini saya baru 16 terbuka dan hero nya juga bisa di edit yaitu di team nah baru edit team kita tinggal ketik saja ada tim yang sekarang atau bikin lagi tim kedua contoh yang level 5 ini saya mau ganti yang mana ya ini level 3 berarti cp nya kurang turun kita ganti yang nomor 5 berarti naik gitu kan sama ini bisa diganti juga lain atau digantiin yang laki-laki ini sama ini kayaknya wah malah parah guys nah ini aja kayaknya keren nih oke seperti itu aja edit timnya kita bisa kembali lain dan disini juga banyak sekali hadiah-hadiah harian atau plan sebagainya sangat banyak guys dan ini dapat dari sistem dan ini pengaturannya guys ini ACFMN nya dapat juga banyak guys ini hero juga banyak banget guys masih ada satu nih masih ada lagi guys dan gear nya juga ada hadiahnya juga dan ini sebenarnya ada musiknya guys cuma saya matikan alasannya satu biasanya musik di game itu ada hak ciptanya biasanya sih karena gak semuanya juga game ada hak ciptanya yang di gamenya lagunya kan tapi memang saya seperti itu sebelum saya review itu saya masuk dulu di gamenya pengaturannya di musiknya kalau bisa saya matiin matiin kalau saya bisa kasih kecilin saya kecilin tapi kalau ini kan gak ada apa volumenya jadi on off gitu kan makanya saya matikan karena saya gak mau kerja dua kali harus ngetrim ini ngetrim itu atau potong ini potong itu kan kayaknya loading ini oke guys untuk review game untuk review game buatan nexon company yaitu game rpg dan namanya lain sampai disini dulu nanti kalian suka dengan video ini atau game ini yang pengen main saya sediakan linknya di deskripsi terima kasih banyak sudah mampir buat yang baru silahkan subscribe jangan lupa klikkan loncengnya kunjungi juga klik saya di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati